Penutupan Holy Wings meluas ke berbagai daerah, tidak hanya di bukota, pencabutan izin usahanya dilakukan sementara hingga terancam ditutup permanen. Sepanduk bertuliskan, tempat usaha ini ditutup, dibentangkan di depan pintu masuk outlet Holy Wings di Jalan Magelang, Kepenowon, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Dianggap melanggar perda nomor 12 tahun 2020 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, outlet Holy Wings ini ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, tiga gerai Holy Wings di Kabupaten Tangerang, Banten terancam ditutup permanen. Buntut konten promosi berbau sara, Holy Wings dinilai membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melayangkan surat penutupan dan pencabutan izin usaha gerai Holy Wings. Berkait dengan perizinannya juga, sedang kita proses kecabutan izin-izinnya semuanya, dan hari ini surat akan kami kirimkan kepada pemegang, pengelola tiga Holy Wings yang ada di Kabupaten Tangerang. Tak jauh berbeda, nasib gerai Holy Wings di kota Surabaya Jawa Timur pun kini penuh dengan stiker penyegelan. Penutupan sementara dilakukan untuk menghindari gejolak di tengah masyarakat. Sudah kita rapatkan, kita sampaikan kemarin untuk ditutup dulu, ditutup terlebih dahulu sampai dengan kasusnya ditindaklanjuti ya. Di Palembang, meski papan nama Holy Wings sudah dicopot, sejumlah ormas Islam tetap mendatangi halaman parkir Holy Wings di Palembang di jalan era Sukamto. Masa meminta pemerintah kota segera mencabut izin Holy Wings. Tim Liputan 6 STV melaporkan. Terima kasih.